Penerjemahan tersebut tidak dilarang, tetapi sekali lagi posisinya tidak dianggap sebagai sama setara dengan kitab suci Kenapa? Karena firman Allah tadi jelas bahwa Al-Quran diturunkan dengan menggunakan bahasa Arab Maka terjemahan-terjemahan kitab suci Al-Quran hanya disebut sebagai tafsir Namun demikian tidak berarti orang tidak boleh memahami, mempelajari Al-Quran dari tafsir Tentu sangat boleh dan dianjurkan, sebab tidak semua orang Islam bisa atau mahir berbahasa Arab Karena itu ada perbedaan juga dalam menyikapi Al-Quran Norkolis Majid menjelaskan ada tingkat-tingkat penyikapan umat terhadap Al-Quran Tingkat lahiria, tingkat psikologis, tingkat ruhania, dan terakhir tingkat intelektual Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Tentang keistimewaan Al-Quran Salah satunya adalah pada pilihan bahasa yang digunakan Dalam Al-Quran dikatakan Sesungguhnya kami menurunkannya berupa Al-Quran dengan menggunakan bahasa Arab Agar kami memahami Keistimewaan bahasa Arab memang berbeda dengan bahasa lain Dalam penjelasan channel Sebab sejarah membuktikan dari beberapa bahasa yang pernah mendunia Bahasa Arab adalah bahasa yang sampai sekarang masih bertahan dan dinam Bahasa-bahasa dunia dahulu dikenal seperti bahasa Yunani Bahasa Latif, bahasa saat sekertar Sempat mendominasi tetapi kebanyakan saat ini hanya pada studi-studi tertentu saja Ia tidak lagi banyak digunakan sebagai bahasa komunikatif Kecuali tentu pada negara-negaranya Sangat berbeda dengan bahasa Arab Yang dengan dinamika bahasanya Ia banyak menyesuaikan dengan tempat-tempat lain Bahasa-bahasa lain Bahkan banyak bangsa yang sebelumnya non-Arab Kemudian menggunakan bahasa Arab Chaknor mencontohkan seperti bangsa Mesir Yang sebelumnya memiliki bahasanya sendiri Setelah masuknya Islam kemudian berkeser Kehilangan bahasa aslinya Dan disana kemudian terarakan Demikian juga di Libya Yang aslinya adalah Afrika Utara Kemudian juga menggunakan bahasa Arab Dan terarakan Tetapi tidak semua juga memang negara-negara Yang menerima ajaran Islam terarakan Seperti di Iran Kalau misalnya di daerah sana Mereka juga sudah menerima ajaran Islam Tetapi tetap mempertahankan sendirinya secara kebahasaan Hal yang sama juga tentu saja terjadi di Indonesia Sebagai negara yang mayoritas Muslim Tetapi secara kebahasaan tidak terharap Perkembangan yang luar biasa mengenai kebahasaan ini Ditambah dengan kenyataan bahwa Al-Quran berbahasa Arab Yang adalah ketunjuk bagi umat Islam Memang melahirkan dilema Sempat melahirkan dilema Sebab bagaimana bisa menyampaikan ajaran-ajaran agama Ketika bahasanya tidak dipahami oleh seluruh pihak Karena itu Dalam perkembangannya Kemudian muncul penerjemahan-penerjemahan ayat suci Al-Quran Dengan menggunakan bahasa-bahasa berbeda Sesuai dengan negara di mana ia tumbuh dan berkembang Namun demikian para ulama Menyepakati bahwa Bagaimanapun juga Terjemahan-terjemahan kepada kitab suci Al-Quran Tidak bisa dikatakan sebagai kitab suci Ini adalah solusi bagi dilema tersebut Penerjemahan tersebut tidak dilarang Tetapi sekali lagi Posisinya tidak dianggap sebagai sama setara dengan kitab suci Kenapa? Karena firman Allah tadi jelas Bahwa Al-Quran diturunkan dengan menggunakan bahasa Arab Karena itu Maka terjemahan-terjemahan kitab suci Al-Quran Hanya disebut sebagai tafsir Namun demikian Tidak berarti Orang tidak boleh memahami Mempelajari Al-Quran dari tafsir Tentu sangat boleh dan dianjurkan Sebab Tidak semua orang Islam Bisa Atau manggil berbahasa Arab Karena itu ada perbedaan Juga dalam menyikapi Al-Quran Nur Falis Majid menjelaskan Ada tingkat-tingkat penyikapan umat terhadap Al-Quran Setidaknya ada empat tingkatan Yang Cak Nur jelaskan Tingkat lahiria Tingkat psikologis Tingkat ruhania Dan berakhir tingkat intelektual Tingkat lahiria Tingkat adalah tingkatan Dimana seorang Baru membaca Al-Quran Artinya Dia baru sampai pada fase Untuk membaca Ayat-ayat suci Al-Quran Mungkin belum sampai pada Membaca terjemahannya Namun demikian Itu tidak berarti Itu adalah Sudah sebuah kemajuan Bagi seseorang Untuk mendekati Al-Quran Pada tingkat selanjutnya Tingkat yang kedua Yaitu tingkat psikologis Dimana sudah muncul rasa keinginan Untuk memahami Apa arti Al-Quran Ia barangkali di level ini Sudah mencoba membaca Terjemahan-terjemahan Al-Quran Sehingga ia bisa naik Pada tingkat ketiga Tingkat ketiga Adalah tingkat Perohanian Dimana ia sudah mulai Meresapi Makna-maknanya Tetapi bagi Chandor Mengatakan bahwa Ini saja tidak cukup Sebab tingkat keempat Adalah tingkat intelektual Ini membutuhkan Renungan yang serius Renungan yang sungguh-sungguh Sebagai tingkat yang tertinggi Kenapa Sebab Al-Quran Bisa saja menjadi petunjuk Tetapi jangan salah Bagi mereka yang tidak sungguh-sungguh Al-Quran juga bisa menyesatkan Firman Allah Yudhillu bihi kafiran Wayahdi bihi kafiran Dengan perumpamaan itu Banyak yang disesatkan Allah Dan banyak pula yang diberi petunjuk Bulan Ramadan Ini bulan yang Bagi umat Islam Adalah tempat penyucian Mendekatkan diri Kembali kepada kita Suci Allah mengatakan Sebagai seorang yang beriman Sebagai seorang yang mertakwa Apabila disebutkan Kata Allah Maka berbetar hatinya Dan apabila dibacakan Ayat-ayat suci Maka bertambah keimanannya Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton